Kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada, walaupun kami sudah asistensi. Tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani. Karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat. Melihat sejauh mana proses yang ada, karena kalau kita lihat dalam proses materi pra-peradilan tentu saja ada. Formilnya mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum tetap kita pada prinsip adalah peraduga tak bersalah. Peraduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada bagaimana proses itu. Namun pada prinsipnya kita, yang tadi sampaikan Karupen Mas, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada.